Halo apa kabar semua teman-temanku Slingshot Fishing semuanya disini saya akan memberikan apa penjelasan sedikit ilmu ya yang bisa ditiru terkadang kita itu masuk di tempat lokasi hunting ya itu kita mendapatkan problem salah satunya adalah ke tabel yang rusak atau gulungan kita yang eh apa ya putus mungkin sini dari pelurunya lepas atau gimana atau mocel atau gimana itu dan nih itu tidak asik sekali gimana sedang asik-asiknya banyak ikan tapi kita trouble dalam segi unit nah disini akan saya jelaskan dan saya beri sedikit tips ya agar nanti kita bisa bermain ketabel itu dengan selamat dan juga kalau misalkan rusak bisa menahi sendiri ya yang pertama adalah karetnya karet adalah organ yang paling vital ya ini karena ini adalah pelontarnya ya pelontar peluru kalau karetnya karetnya putus ya ngelamat ya kita nggak bisa bermain lagi akan tetapi setiap kali kita hunting kita harus membawa yang namanya karet nah ini untuk apa ya cadangan ya Nah kalau saya bawa dua ini nih pertama satu ini kemudian ini kemudian yang ini juga wah banyak sekali ini saya bawa kenapa kok saya sambung ini ya banyak sekali yang bertanya kenapa kok seharus saya sambung ini oke akan saya jelaskan ini karet size-nya adalah 2050 nah 2050 saya sambung dengan 1745 alhasil jadi seperti ini ini untuk akurasi itu bagus ya untuk mungkin pemula atau yang suka power menengah itu bisa memakai karet tipe ini untuk yang kedua saya ini 2050 karetnya ini untuk big game ya untuk skala big game ya saya pakai ini biasanya kalau untuk ikan yang besar tebal atau long long range ya long range itu harus saya harus pakai ini karena keras banget ini nah kalau untuk eh apa ya akurasi saya pakai yang sambungan ini akurasi ikannya ya sekitar lima jari sampai tujuh jari itu pakai ini masih mampu dan enak banget nih untuk frame ya ini kenapa saya lubangi ya saya suka ini lubang nah jadi misalkan suatu saat ya di apa di lokasi ininya putus itu tinggal gini ini kita cari benang kita masukin nah kita masukin gini ini tinggal dimasukin begini nah tarik nah ini udah masuk nah tuh sini tinggal dikasih kalau saya pakai peluru senapan anginnya ini tapi kalau di alam bebas ininya hilang kita bisa mengganti dengan batu nah batu bisa dimasukkan sini atau bisa dengan menggunakan ranting pohonnya banyak kan di alam bebas ranting pohon nah itu bisa dimasukkan sini itu untuk keadaan mendadak ya mendesai ya ini untuk pengait ini yang mengaitkan ruwit ini saya pakai benang pancing ya benang pancing yang paling besar itu benang pancing di yang sebelah sini kita bakar agar menimbulkan benjolan itu kemudian kita ikat nah ini dia untuk mata pasarnya saya pakai paku dan diameter 5,5 mungkin ya kalau enggak live ya hampir enam mililah gitu bernah milih dengan ruwit seperti ini aja nggak perlu dalam ruwitnya ini saya sebenarnya enggak suka yang begitu tajam saya lebih suka yang agak beya kalau bahasa peluru senapan angin itu dom yang agak yang agak apa ya gini agak dom lah begitu agak sedikit tumbul kemudian ada yang bertanya-tanya gimana sih cara menyambung karet ini biar bisa masuk sini caranya gimana itu ternyata ada triknya kawan nah seperti inilah triknya nah benang nah kalau di alam nanti misalkan di lokasi kita kebingungan kita bisa memakai benang ini enggak usah diputus nah benang kita masukkan seperti ini kalau ada minyak ini sini kasih minyaknya goreng gitu nah posisinya seperti ini nah dan kita tarik nah dah sudah masuk kemudahan nah ini cara menyambungnya kalau ingin yang disambung tapi kalau misalkan inginnya 20-50 utuh seperti ini Insyaallah ini enggak ada rewel ya karena ini karetnya kuat sekali karet kuat sedikit saran aja kalau memakai 20-50 pakailah frame yang benar-benar nyaman ya seperti ini saya memakai gaya gangster ya tadi enak banget ini kalau ini bisa pakai gaya ke atas gini oke gangster juga oke selamat menikmati selamat menikmati